Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa meninggalkan kampung halaman, tak lengkap rasanya tanpa membawa buah tangan. Nah, bagi penikmat kopi yang melintasi kawasan Garut, Jawa Barat, ada oleh-oleh khas kopi luak Garut yang kini tengah menjadi incaran. Selain cita rasanya yang unik, kopi luak Garut digemari karena aromanya yang khas. Bagi para penikmat kopi, yang satu ini tentu sudah tak asing lagi. Beberapa tahun terakhir, kopi luak Garut ramai diburu pecinta kopi dari pelosok negeri. Diolah dari biji kopi berkualitas tinggi, membuat kopi ini banyak digemari. Desa Ngamplah, di dataran tinggi Garut, Jawa Barat, jadi salah satu sentra produksi. Dengan perawatan khusus, hektaran tanaman kopi Arabica sebagai bahan bakunya menghampar hingga siap dipanen. Sesuai namanya, kopi luak Garut menggunakan bantuan binatang luak dalam pengolahannya. Menurut saya ada keasikan tersendiri, kita bisa ngolah kopi sendiri, coba sendiri apabila hasil kita banyak peminatnya, Oh, luar biasa, bangga kita. Dalam satu area produksi, tak kurang dari 33 ekor luak ditangkarkan. Tugasnya, mencerna 1,5 kg buah kopi menjadi biji kopi bercita rasa prima. Agar hasil maksimal, asupan gizi luak harus diperhatikan. Setelah terkumpul dan dibersihkan, biji kopi siap diolah. Dan ini hasilnya, biji-biji kopi pilihan yang siap disajikan. Cukup diseduh dengan tangkaran yang pas, cita rasa khas kopi luak Garut tak akan terlupakan. Enak ini. Enak. Kalau cara bikinnya tubruk, kita memang kesukaan saya. Beda dari kopi yang lain, apalagi dengan kopi-kopi yang sasetan gitu, ini beda sekali. Ini kopinya benar-benar pas lah rasanya. Setiap bulan, sentra produksi kopi luak Garut ini mampu menghasilkan lebih dari 80 kg biji kopi olahan. Tak hanya digemari penikmat kopi di tanah air, kopi luak Garut kini bahkan sudah dikenal hingga ke negeri Sakura. Dari Garut, Jawa Barat, Tifal Solesa, Yudi Permana Air News melaporkan.